Oke halo semuanya, kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk lanjutin main game One Punch Man lagi teman-teman Disini tuh kita bakal langsung lanjut Masuk kesini ya Dan kita harus battle-battle guys, disini ada tiga cuy Oke kita bakal coba langsung paling bawah aja ya Oke dan kita udah masuk ke dalam in-game nya Seter guys guys, suara ininya terlalu gede dah Yuk kita gaskan Oh kita dibantuin sama pahlawan juga cuy Tapi susah nih suara game nya kayaknya kegedean deh Bentar guys, bentar guys, bentar guys Ini suara in-game nya kegedean men Kalo kata gue mah Kita gak kecilin Gak kecilin dikit ya sorry ya Yuk kita gaskan lagi Tapi disayang untuk Gue pengen ganti jurus ke mode battle juga sih Biar kita pake jurus si tank top man Hush Hati-hati Kita coba pake dia yuk Eh ada Shifubuki juga guys Dia jurus apa ini Ah langsung mati cuy Orangnya keburu mati duluan guys Ini gue juga gak tau ini pahlawan Pahlawan apa ya Soalnya gak ada anjir Kayak cuma random aja dia muncul tiba-tiba Oke udah selesai Tapi seriusan dah ini game tuh Kekurangannya sebenernya cuma satu guys Loadingnya lama banget ya Gue setiap kali main ini game tuh Loadingnya tuh selalu lama banget cuy Pokoknya misalkan kita dari ini nih Pindah dari tempat ke tempat itu loadingnya lama banget Nah kayak gini nih ya Ini lama banget cuy Jadi mungkin setiap kali ini bakal gue akat terus Oke kita udah masuk ke dalam Association HQ nya Oke ada misi lagi Special mission Oh ini ya Oke kita nanti bakal ditemenin sama Itu tuh si Mustache itu Yang di kanan itu guys Bisa ditemenin si Ryu juga cuy Coba kita inginnya dulu ya Oh ada animasi-animasi ginanya juga Let's grab a bite to eat Siapa cuy yang lagi ngomong Ternyata-tanya soalnya ya Di game ini tuh monster aneh-aneh guys Walaupun sebenernya ini game tuh Alur ceritanya ngikutin sama kayak animenya ya Cuman memang kayak ada tambahan musuh-musuh yang kaget jelas gitu Kayak gini cuy Karena ini kan ini Karakternya ngikutin dari gamenya ya Tapi sebenernya alur ceritanya tuh Mengarah ke animenya cuy Jadi nanti terakhir tuh bakal ketemu Boros gitu-gitu Ketemu si Kabuto Cuman nanti guys Cuman emang agak random aja musuhnya Nah ini kita bakal lawan dia Namanya Monster Flare Anjirnya goda-goda berarti ya Cuma kita pake Mustache ini guys Si Kumis ini ya Spring Mustache Anjir brutal juga cuy Wait wait Tapi kok darah dia kok tebel banget ya guys Anjir darah tebel banget cuy Gue baru sadar lagi Gue bisa menang atau kaget dong temen Ini kita harus Menggunakan buff-buff sih berarti cuy Nah nih nambah attack Nice Kalo dapet buff attack Jadi lumayan sakit guys Kita harus sering-sering ngebuff ini berarti cuy Anjir jauh-jauh waken guys Gue takut aja bisa waken-waken gitu Eh bisa ultimate-ultimate Oke masih aman Gue pengen cobain itu deh Yang tomboy itu ya Itu segi lah apa tomboy Oke nice Nah tuh tomboy itu skill apa guys Coba kita deh Kita buff dulu Kita buff dulu Hati-hati Langsung tomboy Eh sama Eh saya bisa gak pencet guys Buset langsung mati cuy Skill tomboynya langsung mati ya Sakit banget loh itu Gue kira gak bakal sesakit itu guys Oke kita udah level 4 ya Kita udah level 4 guys Sekarang kita bakal ganti mode bertarung lah dulu cuy Jadi mode battle coba ya Jangan yang standar guys Kalo yang standar Agak lemah Oke kan kita udah berhasil ngalahin Ternyata tadi tuh monster yang suka ngeganggu-ganggu gitu guys Yang suka ganggu wanita ya Slow ada spring mustachio bisa menang Oh mungkin ini perkenalan kayaknya ya Oh katanya terima kasih telah Kayak bantuin gitu lah Oh kita-kita berterima kasih sama dia lah Biar ini Tingkat pertemanannya meningkat ya Oh jarang king A Si mustachio ini Unraised social strength with spring mustachio Seinget gue kalo misalkan semakin meningkat itunya Apa namanya Relasi kita ya Kita bakal apa namanya bisa ini guys Dapet skill gitu ya Sama disini kita bisa ganti temen Jadi mode apa Begitu kita apa namanya Lagi di mode dunia gini kan misalkan pakaian kayak gini ya Cuman pagi battle Pakaiannya beda lagi itu juga bisa cuy Cuman gue lupa cara gantinya gimana ya Kayaknya sih ke kostum sih Dan ini kita ganti dulu ya Kita jadi power type dulu cuy Sekilas cuman ada Oh ada 2 deng lumayan Unblockable Wah ini gak bisa di block nih guys Berarti gak bisa dibatalin cuy Oke kemudian sama kita naikin stat dulu Apa nih kagak ada slot-slotnya guys Kagak ada slot-slotnya ya Wah ini kita ada 101 cuy Kita kayaknya bakal ningkatin Attack sih Attack sih butuh banget cuy Di game ini Attack normal ya Teknik Teknik kayaknya nanti aja deh Killer move Oke sekali lagi deh 786 Gue sih sebenernya butuh ke arah attack ya Karena kita kan paling sering kan basic attack terus tuh Oke kita disuruh Kita disuruh kemana cuy Central area aja lah ya Oke kita udah di central area Dan misi utamanya udah ada 2 lagi ya Disini sama di ujung sana guys Association staff Seinget gue nanti kita ketemu musuh yang susah banget cuy Nah ini shopnya udah kebuka nih ya Kita mau belanja dulu gak sih guys Biar dapet baju-baju cuy Nah belanja disini ya Oke kita dapet topi Sama aparel shop Coba kita lihat baju-baju guys Kalau ada yang bagus kita langsung beli ya Eh ada baju yang saya tamat teman-teman Aduh duit Duitnya Cuma 7 ribu Harganya 29 ribu guys Kalau baju-baju murah gini bisa nih Ngambil punyanya si metal bed ya Ah ini baju kaos doang nih Gue kayaknya sih bakal nabung buat beli Costume saya tamah guys Selananya 7.900 jir Masa kita cosplay jadi metal bed guys Tangannya seribu aja Oh rambut guys bisa Ah gak cocok sih rambut kayak gini cuy Kalau ini mungkin cocok ya Tapi kita cosplay jadi metal bed aja Kalau begini caranya mah Tapi gak apa-apa kali ya Biar ada kostumnya dikit ya Tipis-tipis cuy Oke selananya Nah udah nih ya Tapi kita harus ke Ganti baju dulu nanti abis ini Sepatu Sepatu metal bed yang gini kali ya Weapon Ah ini kita butuh weapon juga guys Butuh senjata kita ya disini ya Muka gak usah lah Muka gini aja Eh muka ini guys Muka gak serius Tapi kalau misalnya pake rambut metal bed Cocok gak sih Hmm Kayaknya nanti aja kali ya Kita bakal ganti baju dulu guys Coba disini ya Kita cosplay jadi metal bed Anjir sebenernya cuy Oke fitur fee Ah ini kita ganti rambut Dari sini aja co Wah gila Cocoknya baru nih Kemudian kostum nih ya Kostum kita ganti metal bed Kemudian ini juga Fit juga sama Tadi yang tangan itu Yang baseball tadi Gimana guys Apakah itu digunain apalagi langsung battle langsung kali ya Anjir gimana cuy Cocok atau kagak temen temen Rambutnya Rambutnya yang cocok Ini kah Pendek sih lebih cocok Ah jame tenying Ini sih rambutnya ini ya Siapa namanya Genos Hmm Wajir anak motor Parah cuy Tapi yang pukulan tadi dimana ya Kok gak ada ya bos Rambutnya kita ganti jadi hitam Wah gila Cocok gak nih guys Jadi hitam cuy Merah sih Nah ini nih Udah udah Gini aja guys Gini aja guys Kita udah ganti nih ya Disini ya Nanti sambil nambung deh Buat Buat dapetin apa Bajunya sih Saya tamat temen Cuma gue gak tau ya Cara hitungan senjata tadi itu gimana ya Ini kita disuruh kemana kesini Bookstore Oke Gue gak tau ini fungsinya buat apa guys Kita langsung ke sana ya Kita pokoknya langsung ke misi-misi utamanya aja guys Biar gak terlalu lama juga ya Oke Kita udah masuk ke dalam tempatnya lagi Tuh hero nya nyentrik-nyentrik banget ya Liat tuh guys Di pojok kiri tadi tuh Muka-muka ini banget ya Muka-muka preman banget cuy Oh kalian terlalu bahaya Kita bakal lawan siapa cuy abis ini Oke scene of the action 30 menit setelahnya Kita aman Ada siapa anjir Ada si ini ke Vaksin man ke Oh gue gak tau nama hero lu siapa katanya Tapi aku bersyukur Atas pertolonganmu Ini mukanya muka KST itu tuh Siapa tuh namanya Yang penjaga ranking S guys Oke kita lawan siapa emang cuy Oh bener lawan vaksin man ya Vaksin man Oke kita bakal lawan dia Seinget gue kita disini emang harus kalah deh Tuh Eh gak Kita disuruh nahan doang guys Kita disuruh survive dong Tuh ada disana tuh Kita isi tenaga dulu cuy Hit tipis-tipis kali ya Hit tipis-tipis guys Ciri ngilang cuy Gue pengen hit tipis-tipis Oh anjir Kita cuma disuruh bertahan doang pokoknya Cuman hit tipis-tipis boleh lah ya Tiga detik lagi Soalnya ini dia masih belum tanjangan kita guys Kita masih belum kuat aja ngelawan dia Harus silver feng nanti turun tangan Eh Saitama sih Dari turun tangan langsung Katanya cuma pahlawan yang pengen seneng-seneng doang guys Oh katanya apaan sih Dia belum tau guys Kalau Saitama tuh kuat banget ya Baru ini ya guys Last match ya Abis ini gue langsung nge-save cuy Oh lu Tadi lu bilang lu melakukan ini untuk seneng-seneng katanya Oke kita test guys Satu hit doang kayaknya deh Make Saitama mah Kita ultimate kali ya Nah kan bener kan Ini mah satu hit guys Ini satu hit temen Gue bakal ultimate coba nanti ya Kita cabut dulu deh Tadi kita cabut dulu Sambil ngisi tenaga ya Lihat ya kita ultimate temen-temen Kita ultimate Boom nice Langsung kita pukulan serius guys Sebenernya tanpa harus ultimate Dia satu kali pukul langsung mati temen-temen Cuman gue pengen ultimate aja ya Tadi ultimate-nya kayak tadi cuy Lihat tuh hit tuh 999 guys Dan vaksin mana langsung hilang temen-temen Kita kaget ya Oh katanya selesai dengan satu pukulan lagi Dia sendiri bahkan kaget guys Dia gak pengen bertarung musuh satu hit gitu anjir Ah tapi saya karakter kita gak ngomong ya Gak ada voice actornya guys Kalo misalkan ngomong mungkin bakal lebih seru lagi Oh aku akan pergi ke rumah Katanya jaga apa Jaga ini ya Disuruh jaga diri Oke udah selesai Lumayan lah ya Ditolongin sama si Saitama guys Nah ini kita udah selesai Dan karakternya sudah keunlock si vaksin man guys Oke lah kita mungkin udahan dulu temen-temen Jadi mungkin video sampe sini dulu Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya